Kita ke informasi lain, para pemimpin dari Inggris, Rusia hingga Australia mengirimkan ucapan selamat kepada calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto meski belum ada perhitungan final dari Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu Amerika Serikat menyatakan mereka akan mengucapkan selamat di waktu yang tepat. Ucapan selamat datang dari Perdana Menteri Inggris, Reishi Sunak. Ia mengirim surat berisi selamat kepada Prabowo yang diberikan secara langsung melalui Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy pada Jumat. Ucapan selamat juga disampaikan oleh Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese melalui media Social X. Ia berharap kemenangan Prabowo bisa membuat hubungan diplomatik Australia dengan Indonesia terjalin dengan baik. Prabowo juga membagikan momen ketika ia menerima telepon ucapan selamat dari Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Lung, dan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Presiden Rusia, Vladimir Putin juga mengucapkan selamat kepada Prabowo. Selain mengucapkan selamat, Putin juga mendoakan Prabowo sehat dan sejahtera. Dubes Tiongkok untuk Indonesia, Lukang juga hadir ke rumah dinas Prabowo yang ada di Kertanegara Jakarta. Pada kesempatan ini, kucing milik Prabowo, Bobby the Cat, ikut menemani Prabowo dan selfie bersama. Sementara itu, Amerika Serikat belum memberikan selamat pada Prabowo. Melalui jurubicara keamanan nasional Amerika Serikat, John Kirby, Gedung Putih menghormati hasil pemilu dan akan menyampaikan ucapan selamat pada waktu yang tepat. Pasangan Prabowo Gibran saat ini meraup suara tertinggi dibandingkan dua capres lainnya, Anies Baswedan dan Gajar Pranowo. Hasil real count dari KPU pada 19 Februari pukul 8 menunjukkan Prabowo Gibran unggul 54,5 persen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!